Perwakilan kepadanya dari Kejamatan Ponggok Forum grup diskusi wilayah Rayon Tengah digelar di Gedung Pertemuan Kantor Kejamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Selain Bupati Blitar dan Kapolres Blitar Kota, kegiatan ini juga dihadiri TNI serta Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar untuk membahas situasi keamanan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadan. Wilayah Rayon Tengah meliputi Kejamatan Ponggok, Mlegok, Sanankulon yang masuk wilayah hukum Polres Blitar Kota. Bupati Blitar mewajibkan Masjid dan Musola memiliki Satgas Takmir yang bertugas untuk menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan ibadah di Musola dan Masjid. Membuat tukar Satgas Takmir ini agar tidak terjadi kelas terbaru saat pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Kita bisa komunikasi, kolaborasi dengan Kampolres, dengan Babinsa, Babinsa, dan semua elemen yang ada di jajaran pengamanan supaya untuk Ramadan dan Induditri ini aman di Ramadan juga. Lalu KG kali ini yang ditekankan apa pemanya Satgas di wilayah ini? Saya ini tetap prokes ya, tekankan untuk prokes dan juga ini ada Pak Kapolres nih nanti yang tetap mengawal mereka dan kita tekankan di Takmir tadi ya, Satgas Takmir Anda, Satgas Sili juga yang di Kondoromantun itu sama ibu-ibu. Iya, terus nanti di tingkat bawah sampai RT, Kasun, RW itu semua harus beribad langsung. Pelaksanaan forum grup diskusi ini diadakan Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Blitar Kota guna menciptakan situasi kondusif pada bulan Ramadan sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan kusyuk.